Niat akan melakukan rajia preman, jajaran kepolisian Resort Garut malah berhasil mengandalkan transaksi obat-obatan terlarang di sebuah toko di kawasan Buntaran Suci, Kecepatan Karang, Pawitan, Garut. Selain mengamankan para pembeli dan rimbulan putih obat terlarang, polisi juga menetapkan dua orang sebagai tersangka. Ia merupakan penyuplai obat terlarang dan pemilik toko. Dalam operasi preman yang dilakukan jajaran kepolisian Resort Garut, polisi berhasil mengamankan 81 orang yang kepergok sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. 81 rumah jahat tersebut terdiri dari pemuda pengangguran, pelajar, dan mahasiswa. Empat diantaranya adalah perempuan. Tak hanya mengeamankan puluhan orang dan 50 sepeda motor serta satu kendaraan roda empat, polisi juga berhasil menyita 1.884 butir obat-obatan terlarang seperti tramadol dan obat terlarang lainnya serta uang tunai hasil penjualan. 79 remaja ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan akan dilakukan tes urin. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Kapolres Garut, AKBP Widanto, Hadi Caksono mengatakan, Mereka ditangkap dalam operasi preman. Hal ini pun bila dibiarkan, akan menimbulkan aksi premanisme lantaran pengaruh dari mengonsumsi obat-obatan terlarang. Penangkapan terhadap 81 pemuda dan pemugi yang berawal dari adanya informasi dari masyarakat, adanya transaksi obat-obat terlarang. Yang terjadi di sebuah ruko di daerah Bundaran Suci, Kecamatan Karangkawitan. Di mana di situ kami akhirnya berhasil menemukan di mana kami akhirnya berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap 81 orang yang dua di antaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Yang satu adalah tersangka pemilik dari obat-obatan itu atau penyuplai utamanya dengan inisial SU umur sekitar 31 tahun yang berasal dari luar Garut. Dan kemudian satu sebagai penjualnya dengan inisial AR umur sekitar 30 tahun, luarga Garut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, Radar TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.